Intro Saat berada di Real Madrid, Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain yang sangat diistimewakan baik oleh pihak klub maupun oleh para supporternya sendiri Bersama dengan Real Madrid, Ronaldo menjadi mesin gol yang tak tergantikan Di balik kehebatan Ronaldo bersama dengan Real Madrid ternyata terdapat sebuah kisah tersembunyi yang melibatkan Ronaldo dan back jebolan Akademi Real Madrid Manu Hernando Pemain Akademi Real Madrid itu memiliki kisah di mana ia dikabarkan menghilang usai menekl Cristiano Ronaldo Kisah Manu yang menyedihkan itu diungkapkan oleh Marka Peristiwanya terjadi pada akhir musim 2017-2018 ketika Madrid tengah bersaing memperbutkan trofi Liga Champions usai gagal di La Liga Dalam sebuah sesi latihan, di pusat latihan Valdebebas pelatih Madrid Zinedine Zidane memecah sekuatnya menjadi dua tim untuk melakukan simulasi pertandingan Seperti biasanya, beberapa pemain muda Madrid ikut dalam sesi latihan ini Layaknya sebuah pertandingan, permainan berjalan sangat sengit Pada suatu titik, Cristiano Ronaldo berusaha untuk mengejar bola liar Pemain muda Madrid bernama Manu Hernando berusaha untuk menyaingi Ronaldo mengejar bola Hernando yang merupakan jebolan Akademi Madrid akhirnya melakukan ganjalan kepada sang mega bintang Namun sayang, ia melakukan sebuah tekel yang terlambat Ronaldo langsung terjatuh dan mencium tanah Terlihat jelas, Ronaldo tidak bisa menahan amarahnya kepada sang pemain muda yang sudah berulang kali meminta maaf kepada sang mega bintang Bagi Hernando, itu adalah saat terakhir ia berlatih bersama dengan skuat utama Real Madrid Setelah itu, Zidane tidak pernah lagi meliriknya Seperti diketahui, pada musim panas berikutnya Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan Madrid dan bergabung bersama dengan Juventus Meski demikian, nasib Hernando tidak berubah Hernando sebelumnya adalah pemain Real Madrid Castilla sejak tahun 2017 dan memulai latihannya bersama dengan tim utama pada musim 2017-2018 Semenjak saat itu, Hernando tidak pernah lagi berlatih dengan tim utama Real Madrid Pemain muda yang berposisi sebagai back tengah itu bahkan tidak dilibatkan dalam tur pramusim Madrid di Amerika Serikat Pihak klub mengumumkan bahwa Hernando kala itu sedang di backup cedera Pada bulan Januari 2020, Hernando dipinjamkan oleh Real Madrid ke Racing Santander Hingga kompetisi di Spanyol ditunda karena virus corona Hernando baru dua kali tampil di La Liga bersama dengan Santander Hernando yang kontraknya bersama dengan Madrid akan habis pada tahun 2021 Tercatat baru satu kali tampil bersama dengan Real Madrid Pertandingan itu juga merupakan pertandingan yang tidak resmi ketika Real Madrid melawan Manchester United diajang uji coba pada tahun 2017